Halo Lagodian, selamat datang di dapurku dengan saya Chef Chitra. Dan di hari belanja online revolution ini, Lagodian punya banyak banget loh home appliances. Dan tukus yang bisa mendukung kegiatan masak kamu di rumah. Yang kebetulan hari ini saya akan masak ayam buahku dari penado. Hmm, sounds yummy. Nah, mau tau gak cara bikinnya? Yuk kita bikin sama-sama. Kita akan bikin ayam buahku khas menado. Dan tentu saja ada ayam. Di sini saya pakai ayam kampung, kalau kamu pakai ayam negeri itu tidak masalah. Cuma saya pakai opsi ayam kampung supaya lebih sehat aja. Nah, di sini juga ada daun bawang, ada daun pandan supaya lebih harum. Dan ada daun kemangis juga supaya lebih harum dan seger. Ada serai, ada tomat, ada cabai merah besar. Kalau kamu pakai cabai merah keriting biasa juga no problem. Terus ada bawang merah. Dan ini supaya pedas karena masakan menado identik dengan yang pedas-pedas. Ada cabai rawit merah, ada cabai rawit hijau. Lalu ada gula pasir karena semuanya itu sudah ada asam, sudah ada pedas. Kita butuh sesuatu untuk membalance itu semuanya, itu rasa manis. Kemudian kita pakai sedikit aja. Lalu ada daun jeruk dan juga jeruk nipis lagi-lagi supaya lebih mantep lagi segernya. Dan ada jahe yang sudah dibersihkan. Buang kulitnya. Ada kunyit. Ini kita pakai kunyitnya, gak masalah kalau kunyit kulitnya di blender. Lalu ada kemir yang sudah disangrai. Air untuk memasak ayamnya dan juga untuk menggiling bumbu. Dan juga ada minyak kelapa. Ini minyak kelapanya itu saya dapatkan dari House of Organic. Bisa di-search nanti keywordnya. Di Lazada kamu cari aja minyak kelapanya. Kenapa minyak kelapa? Karena rendah kolesterol, lebih banyak vitaminnya dan juga bikin masakan lebih enak. So it's healthier juga. Dan garam ini saya dapatkan dari Javara. Javara itu banyak banget. Memang Javara itu adalah produsen produk-produk organik. Jadi saya pribadi, saya menggunakan garam ini untuk kebutuhan saya sehari-hari. Banyak sekali kelihatannya. Dan kita Lazadian suits juga. Silahkan belanja di hari online revolution ini. Pokoknya just shop. Shop, 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 shop. Dan semuanya itu bisa didapatkan di satu pintu aja melalui Lazada. Alright, sekarang yang harus kita prepare. Kita harus menghaluskan bumbu terlebih dahulu. Jadi bahan-bahan seperti cabai, bawang merah, lalu cabai rawit, kunyit, jahe, kemiri. Itu harus kita haluskan dan dikiling terlebih dahulu. Dan untuk menghaluskan bumbu, aku punya si jagoan kecil ini yang bisa membantu proses masak aku dengan mudah. Yaitu Cosmos Blender CB802. Warna peti. Nah, warnanya itu lucu, cantik dan juga modern. Dia bisa dipajang di rumah, ya kan. Dan ini komplit banget. Dilengkapi dengan wet mill, dry mill dengan berbagai macam goblet. Nggak cuma bisa menghaluskan bumbu aja. Ini juga bisa menghaluskan daging dan juga untuk bikin jus. Jadi, tunggu apa lagi saat sekarang ini kan sudah ada bumbu online revolution, ya kan. Mungkin lagi ada diskon nih semua produk-produknya. Jadi kalau mau belajar, ini dia saat. Nah, sekarang kita mulai aja. Yuk, kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Yuk, step selanjutnya. Kita harus menghaluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Supaya langsung halus, nanti kita langsung masak. Dan untuk memudahkan proses pemotongan atau penghalusan bumbu ini, saya punya satu device lagi yang canggih, aduh. Saya selalu ya dilengkapi dan didukung oleh perotong-perotongan yang canggih. Ini namanya Easy Clever Cutter. Ini lucu banget loh. Ini jadi tuh pisau, tapi udah ada talanannya. Jadi kita nggak perlu ada talan terpisah dan pisau terpisah. Jadi udah bisa langsung motong-motong kayak gini. Dan jangan takut, jangan khawatir, karena pisaunya ini stainless loh. Jadi jangan takut kalau karatan. Jadi praktis banget kan. Dan minta lagi hari belanja online revolution nih. Ayo, ayo, ayo. Belanja dan dapetin sampai diskon hingga 70% loh. Nah, ini. Kita potong seperti ini. Supaya memudahkan proses penghilingan atau penghalusan bumbu. Praktis ya. Ini saya punya satu. Saya pribadi ini saya punya satu. Dan wajib banget ada di setiap rumah. Karena sekarang ini jamannya praktis. Semua selesai cepat. Oke, cabai merah ini sudah masuk. Sekarang kita masukin sesuai dengan selera ya. Cabai rawit merah. Ini saya sisain karena saya pengen pakai yang utuh. Supaya cabai rawitnya nanti. Lalu cabai rawit hijau. Sama sesuai dengan selera. Kalau doa yang pedes, suka pedes, boleh tambahin lagi. Lalu bawah merah. Masakan Indonesia ya. Full of spices. Bungunya itu rumah. Beragam. Dan kemiri. Yang sudah disungride. Kenapa disungride? Supaya aromanya itu lebih tajam. Menjeluar. Supaya masakan kamu lebih harum. Lalu ada kunyit. Boleh juga kita potong pakai si clever cutter ini. Jadi gak cuma cabai. Dia bisa motok apa aja. Kumbis boleh. Kumbis daunnya juga boleh. Jadi bener-bener gratis loh. Wajib punya di semua. Jangan lupa. Kami lagi online revolution ini. Lagipunnya punya diskon yang lebih luar biasa. And then abis itu. Jahe. Supaya untuk mengelakkan amis. Ini boleh digeprek. Atau boleh dihancurkan atau dihancurkan bersama bumbu lainnya. Keren. Belagam ya. Lalu kita tambahkan air. Untuk menutup sudah proses menghabiskan bumbu. Untung ada sekos-kos bener-bener ini ya. Jadi menghabiskan bumbu in your time. Oke kita hamusin sekarang. Nah ini dia. Sudah sebentar. 2 menit bumbunya sudah halus. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu lama. Sebenarnya seperti ini. Saya tidak mau terlalu halus banget teksturnya. Karena di ayam moku ini kita pengen bumbunya agak-agak kasar. Dan warnanya. Perpadu warnanya masih terlihat cantik. Ada warna hijau. Ada cabai rawit hijaunya. Dan juga cabai rawit merahnya. Bunyitnya juga warnanya menereng ya. Cosmos Blender CB802 mempermudah hidup saya. Saya juga mau dong hidup kalian semuanya mudah. Supaya masaknya itu gampang. Tek 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 tek. Dan jangan lupa di hari belanja online revolution ini. Kamu bisa mendapatkan berbagai macam produk. Dari lezada dengan diskon yang luar biasa menarik. Oke sekarang kita masak yuk. Nah kalau tadi sudah halusin bumbu. Sudah ditemani sama Cosmos Blender seri CB802. Sekarang kalau untuk memasak. Saya punya teman andalan saya. Itu adalah wajan dari Fincook. Nah disini untuk memasak ayam wopu ini. Saya pakai yang berukuran 30 cm. Supaya ngaduknya lebih gampang. Lebih mudah. Dan prosesnya juga lebih enak. Nah kenapa saya pakai Fincook. Pertama ini penting banget loh. Saya gak kepengen menyajikan makanan ke keluarga saya. Atau diri saya sendiri yang gak sehat. Dan tentunya bukan cuma dari bahan-bahan ini aja. Tapi dari pemilihan wajan juga penting. Karena wajan yang salah bisa mengakibatkan kerancunan kata tebu. Dan Fincook ini bebas dari rancun atau bahan kimia. Karena ini menggunakan bahan serami. Udah pasti anti lengket. Dan lihat dong. Warnanya cantik ya kan. Modern. Udah gitu. Desainnya ini anti-seed lagi. Karena ini dari silikon. Dan juga ini cocok untuk mempunyai induksi. Jadi untuk melengkapi gaya hidup memasak yang modern. Dan mungkinnya sehat. Gunakan selalu wajan dan perempuan masak dari Fincook. Nah sekarang kita masak yuk. Oke jadi kita nyalakan api. Lalu kita akan menumis. Dan untuk menumis saya menggunakan minyak kelapa yang pastinya natural dan organic. Ini bisa didapatkan di House of Organic. Minyak kelapa itu lebih sehat. Ini sekitar 4-5 saat makan. Dan wajan dari Fincook ini panasnya itu merata. Ini cepat banget tuh. Minyaknya langsung panas ya. Yuk ready ya. Sekarang kita tumis semua bumbunya. Ingat kan. Tadi kita sudah menghaluskan bumbunya nih disini. Dengan menggunakan Cosmos Blender. Sudah langsung sizzling. Mantap deh. Saya juga masak jadi seneng ya kan. Karena dilukung sama peralatan-peralatan yang cangking ya. Yang oke punya. Dan kamu bisa ngedapetin apa yang saya punya disini di Lazada tentunya. Hubung lagi online revolution. Ayo bareng-bareng manfaatin tuh kesempatan diskonnya. Beli produk-produk dari Lazada ya kan. One stop shopping. Satu pintu bisa dapetin semua lengkap peralatan dapur. Kapan lagi ya kan. Bulan ini bulan diskon. Sekarang kita masukkan daun pandan supaya harum. Ini saya petik dari kebun sendiri. Yang pasti harus disi dulu ya. Masukkan. Tapi kalau daun pemangi nanti. Lalu ada serai. Ini harus kita memarkan perbeda dulu. Menggunakan belakang pisau. Atau bisa juga dipukul-pukul kayak gini. Ini kita masukkan supaya lebih harum lagi. Lalu daun jeruk. Saya menggunakan si clever cutter ini. Ini unblend banget deh. Talanan dan pisau jadi satu. Halo. What do you need gitu kan. Bikin praktis banget. Jadi gak perlu deh pakai talang-talang lagi ya. Dipotong kasar aja. Supaya warna lagi. Supaya warnanya juga cantik. Dan harumnya tuh lebih appealing lagi. Lebih seger lagi. Sebenarnya sobek-sobek juga bisa. Tapi kalau kamu punya alat ini. Ngapain pakai sobek-sobek yang segala ya. Langsung aja. Tuh. Hmm. Harumnya. Wangi semerbak. Dan ini saya tadi kan sudah bilang. Saya tidak menghaluskan semuanya. Saya pakai cabai rawit utuh ini. Supaya untuk masakannya. Lebih kelihatan lebih meniurkan. Lalu aduk. Ditumis hingga harum. Tuh. Lalu kalian bisa lihat sendiri deh. Dengan wajan fincook ini. Anti-slip. Pegangannya enak. Kayak kan ergonomis sekali. Dan juga anti-lengket. Jadi kalau mau masak apapun. Ikan juga yang biasanya itu males banget. Ngebersihinnya. Karena biasanya selalu nempel. Jangan khawatir. Jangan takut. Wajan fincook ini. Gampang banget bersihinnya. Udah ada lapisan anti-lengketnya. Tapi lapisan anti-lengket. Yang aman bagi tubuh. Itu yang paling penting. Ini pokoknya ditumis terus. Hingga harum. Ini cukupnya untuk makan siang saya. Untuk makan malam saya. Banyak ya. It's very easy. Cuma ya gitu ya. Kalau masakan Indonesia. Memang bumbunya kompleks. Bumbunya banyak banget. Tapi it's so worth it. Hasilnya itu benar-benar mengebiurkan. Dan kangenin kalau masakan Indonesia. Alright. Last piece. Ah! Sorry. Itu nolak mal ya. Berarti bumbunya seksomen. Lalu diaduk terus. Lihat deh. Warnanya kece banget. Nah ini kita kasih air sedikit. Jadi kita setelah ini merebus. Memarinate ayam ini. Sehingga bumbunya meresap. Sampai matang. Tergantung dari berapa banyak ayam yang kamu pakai. Ini kelihatannya kan banyak banget nih. Kita tampai sedikit lagi. Karena kan memasaknya akan memakan waktu. Lumayan juga. Jadi supaya tidak terui. Kita tantahin lagi airnya. Sebenarnya dalam memasak itu tidak ada takaran yang pasti gitu loh. Ada satu resep A sama resep B. Bisa beda-beda. Jadi kalau saya itu lebih banyak menggunakan feeling. But practice makes perfect. So don't worry. Kalau kamu baru belajar masak. Dan bingung gimana cara memasaknya. Aduh saya gak bisa mulak. Aduh gimana cara memotongnya. Gak bisa memotong. Ada paper cutter. Gampang. Gak bisa mulak. Ada Cosmos Blender. Gampang ya kan. Gak familiar sama wajan. Ada wajan dari Fincook juga. Bikin masak juga gampang. Jadi sekarang udah gak ada alasan lagi deh. Untuk gak masak. Hari gini pokoknya masak jadikin ribet. Asal akal bumbunya. Ding 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 ding. Cepet deh. Udah pasti. Enak. Dan ini manfaat untuk kesempatan besar dari Lazada saat sekarang ini. Dengan online revolutionnya. Yang diskon sampai 70%. Saya aja. Selesai masak ini. Saya mau langsung browse. Browse. Klik-klik. Klik-klik. Saya mau stock up dapur saya juga. Sama Home Oat Liances. Dan gadget-gadget. Unik kayak paper cutter ini. Tak hanya ada di Lazada. Dan Lazadian. Seri perlengkapan masak dari Fincook ini. Bukan cuma wajan hebat 30 cm ini aja loh. Masih banyak varian lainnya nih. Kayak ini. Ini untuk menggoreng. Ini tuh namanya deep frying pan. Ukuran 26 cm. Udah dilengkapi sama alat buat tirisannya. Jadi kalau abis menggoreng. Langsung tirisin. Langsung tirisin. Tirisin. Praktis ya. Ingat-ingat nih. Pokoknya saya dapurnya komplit banget sama peralatan masak dari Fincook. Ini saucepan sayang. Cantik. Dilengkapin handle yang ergonomis juga. Juga anti lengket. Jadi kalau buat kerebus-rebus yang gak terlalu banyak. Boleh pakai ini. Dan warnanya juga apik ya. Segar. Hijau. Dan ini. Ini sama. Seperti ini. Cuma ini ukuran lebih kecil. Ini 24 cm. Ini frying pan. Jadi kalau mau mumis dalam porsi kecil atau single portion. Pakai ini juga. Dan pasti ini juga aman untuk kompor in bookstreet. Itu paling bening. Nah. Selain ini. Masih ada varian lain juga. Fincook itu bener-bener ya. Mempermudah masak kita di dapur. Ini tuh dash oven. Jadi kalau mau bikin stew. Atau apapun yang menggunakan air literan besar. Pakai ini. Sama dilengkapi dengan fincook. Kaca juga. Dan ini adalah pan multifungsi dari Fincook. Jadi kalau mau mumis-mumis apapun. Mau bikin omelette. Mau bikin pancake. Apapun. Namanya juga multifungsi. Bisa pakai ini. Ya. Jadi tidak ada alat terlagi. Untuk tidak membeli produk dari Fincook. Dan pastinya cuma bisa didakatin di luar sana. Ayo manfaatin. Browse. Pencet tombolnya. Masukin ke wish list. Ya kan. Itu kesekaan saya. Kalau sebelumnya. Wish list. Wish list. Luar terangkapi dapur kamu. Masukin. Supaya dapurnya. Terangkapi kualitas. Ayo ladar. Yes. Ketarikah sama semua produk yang tadi udah saya sebutin. Ya kan. Peralatan masak dari Fincook. Ada blender juga. Saya pakai minyak lapa organik. Saya pakai juga garam organik. Pokoknya ladar itu mendukung gaya hidup sehat. Dan juga kepraktisan dalam memasak. Ayo. Aduh. Saya tuh udah capek deh ya. Haus deh kan. Cuap-cuap sana sini ngobrol dari tadi. Nah. Kalau saya haus. Saya punya satu device adalan saya. Untuk bikin kopi. Karena saya itu penggila dan penikmat kopi sejati. Dan device adalan saya di rumah. Supaya bikin kopi ala cafe. Itu ada Nescafe Dolce Gusto. Ini dia device mungil si cantik apik ini. Warnanya putih. Sesuai sama dapur saya ya kan. Semuanya itu tadi bener-bener putih. Ini sekarang juga kopi makernya putih. Modern, dinamis. Sesuai dengan gaya hidup urban ya kan. Ini gampang banget nih. Nah. Jadi kamu bisa bikin cappuccino. Bisa bikin frinti latte. Bisa bikin kopi mocha. Espresso. Dalam satu mesin kecil ini. Can you imagine that? Kamu bisa punya kopi berkualitas ala cafe. Dan ini tuh gampang banget. Saya kasih tunjuk ya. Let's say apa ya. Mau bikin... Mau bikin mocha deh. Jadi tuh disini ada pilihannya. Ada pilihan rasa, flavornya. Kopi-kopinya disini banyak banget. Bisa ada grande intenso. Ada espresso intenso. Ada cappuccino. Ada mocha. Dan untuk mocha-nya tuh sendiri. Harus pake dua varian seperti ini. Nah. Sekarang kalau saya mau bikin mocha flavor nih. Ini ada dua cup yang berbeda. Yang harus kita siapkan. Ini pake yang dark chocolate. Yang namanya coba seperti ini. Dan juga warna pusti. Semua ada koinstruksinya. Ini simple banget. Nggak perlu ribet ya kan. Ini saya kasih tunjuk deh. Jadi. Kita tinggal masukin cupnya. Plut. Jangan lupa. Harus ada belasnya terlebih dahulu nih disini. Dan belakangnya tuh udah harus ngasih air. Dan ini adalah untuk mengatur panas ataupun dingin ya. Simple. Praktis banget. Oke. Ini sudah siap. Nah. Sekarang sudah disiapkan. Cupnya sudah masuk. Ya kan. Sudah disiapin ruangnya juga. Dan tadi saya sudah kasih tunjukin juga. Tuh. Mengatur air di belakang. Nah sekarang. Apakah ini. Nah bar-bar ini itu gunanya untuk mengatur jumlah air yang akan digunakan. Setiap resep itu berbeda-beda. Jadi nanti. Kalau misalnya mocha. Disini resepnya ditulis 3 bar. Yaudah kita ikutin aja. Satu, dua, tiga bar. Nah disini. Udah deh tinggal dibuat. Pilihan panas atau dingin. Karena saya pengen hot mocha. Jadi saya atur tuasnya ke kiri. Udah deh sekarang. Setelah diatur. Baru airnya. Sekarang tinggal kita. Satu-sat ke bawah. Atur deh. Mau panas atau dingin. Berhasil. Wow. Ini memang. Sistem diagrol setelah ini sudah otomatis. Kapasih harga 0,8 liter. Dan juga. Biasanya itu. Tergoreng sekali. Tadi cup pertama sudah kosong. Udah saya buang ya. Sekarang sama lagi prosesnya. Sekarang kita untuk mocha. Pake dua cup saver. Nah cup pertama sudah dikuang. Sekarang prosesnya sama persis. Seperti yang pertama tadi. Kita masukin cup selanjutnya. Kita turunin tuasnya. Lalu atur bar airnya. Di sini kita pake tinggal bar lagi. Lalu. Arahkan tuasnya. Nah, karena saya mau panas. Jadi ke kiri. Dan ini jangan salah. Jangan takut listrik. Belas adi yang jebol di rumah. Ini cuma 1500 ruang. Jadi pemakaian listriknya teks. Chil sekali. Bener-bener. Yeay. Berhasil. Bener-bener kayak. Coffee ala cafe. Ih, cantik. Jadi keren ya. Aku jadi barista dadakan. Ini loh udah jadi. Berkat Nescafe Dolce Gusto. Aku bisa bikin kopi mocha sendiri di rumah praktis. Ini rupet dulu boleh kali ya. Aromanya harum banget. Ini kayaknya yang terakhir itu susu deh. Karena ini wangi latte banget. Banget wangi susu banget. Kamu mau ya? Kamu mau ya? Kamu mau ya? Makanya beli mesin kopi otomatis ini Dolce Gusto. Di Lezada. Mumpung lagi ada di salon ya kan. Browse, browse, browse. Masukin di toko wishlist kamu. Supaya suasana di rumah jadi makin seru ya kan. Kalau untuk alisan, untuk kopi-kopi cantik di rumah, undang toman, mungkin apa ya. Ngumpul-ngumpul keluarga. Sajin kopi kayak gini. Aku untung udah beli. Nah sekarang gila kau beli. Manfaatin deh. Biscone mumpung lagi. Online revolution. Manfaatin Biscone besar-besarannya. Oke. Sekarang kita cek yuk. Ayo bagaimana? Dan hello. Saya punya apron Lezada di sini. Kan mau ngecek masakannya tadi. Supaya gak nyiperat. Tapi saya gak tau nih apron-nya dijual gak nih? Karena apron-nya lucu banget. Nah. Pokoknya jangan lupa. Untuk belanja online selalu ingat Lezada. Satu pintu, satu portal. Semua kebutuhan rumah tangga ada. Home appliances, semuanya perolahan rumah tangga. Ada semuanya. Jadi manfaatin diskonnya. Mumpung lagi diskon online revolution. Oke. Nah ini sudah beberapa menit. Sudah sekitar hampir 20 menit ya. Saya udah bikin kopi juga. Kita harus menambahkan bahan-bahan lainnya. Yang harus memang ditambahkan terakhir. Ini ada tomat. Jadi kita potong kasar aja. Belah empat atau belah kotak-kotak besar-besar. Lalu ini ada daun bawang. Kita harus siapkan lebih dahulu. Ini saya nanti mau pakai clever cutter. Kita masukin. Harumnya. Ini kita masukin ke tomatnya ya. Langsung ya. Sekarang kita tambahin garam. Secukupnya aja. Filling ya. Lalu gula pasir. Lalu air jeruk nipis. Ini harus discus. Ini harus diperkan-tekan seperti ini. Supaya jusnya terdistribusi dengan sempurna. Dan supaya air perasaan jeruknya terbanyak. Lalu diaduk. Looks good. Hmm. Dan terakhir kita tinggal tambahin daun bawang dan juga daun kemangi. Tapi nanti aja pas udah mau mateng pada saat kita mau plating. Supaya tidak layu. Nah kita akan masak lagi sekitar lebih kurang 5 menit. Nah meanwhile. Nah saya menikmati kopi saya. Saya punya satu lagi alat canggih yang bisa mendukung gaya hidup kamu. Dan membuat hidup kamu jadi lebih mudah di dapur. Yaitu nanti saya akan bikin kek. Sekarang saya mau bikin kek. Bolu kek atau bolu marmer. Ini kesukaan saya nih. Pas banget temenin saya. Tadi kan saya udah ngopi. Sekarang saya pengen bikin kek. Gue temenin sore-sore. Cocok banget. Dan saya disini sudah ditemani oleh dua device canggih. Yaitu Oxon Breadmaker. Dan juga Philips 10 Mixer. Nanti kecanggihannya seperti apa. Nanti saya akan jelasin. Tapi yang pasti saat sekarang ini. Bahan-bahan untuk membuat kek. Atau bolu marmer. Itu adalah 300 gram tepung kue. Ingat loh tepung kue bukan tepung roti. Karena cuinya atau daya stressnya glutennya itu berbeda nanti. Lalu 200 gram gula pasir. Lalu ini ada mentega cair. 250 gram. Lalu ada Vanilla Extra. Kita pakai sedikit aja. Nggak sebanyak ini juga. Lalu ada Ovalet atau pelembut kue. Ini ada sekitar 1 sdm. Lalu ada Baking Powder. 1 sdm juga. Lalu ada Coklat. Jadi kamu tuh kalau ngeliat bolu marmer. Yang ada kayak ulir-ulir coklatnya. Ini kita pakai coklat ini. Jadi ini sudah dicairkan. Sekitar 150 gram. Lalu ada kuning telur. Kuningnya aja ada 2 butir. Lalu telur utuh ini 6 butir. So bahan-bahannya cuma ini aja. Simple banget. Dan pertama sekali yang harus dilakukan itu kita harus mengocok telur dengan gula. Yang akan kita campur dengan Vanilla Extra. Dan disini saya punya si Philips 10 Mixer. Tanpa ini saya nggak bisa membuat apa-apa ya. Karena mengocok pakai tangan itu lama. Dan sudah zaman dulu sekali. Jadi bisa aja sih kalau mau pakai tangan, pakai garpu. Itu no problem ya kan. Tapi kenapa harus repot? Kenapa harus resah dan dundah? Kalau seandainya perlengkapan masak kamu bisa dibantu oleh perlengkapan-perlengkapan canggih ya kan. Dan Philips 10 Mixer ini bisa mempermudah proses bikin kue kamu. So, first things first. Telur ya. Ini telur 6 butir utuh. Masuk. Dan sisanya. Yang kuning telurnya aja. 2 butir. Lalu ada Vanilla Extract untuk menghilangkan bau amis telur. Satu sendok makan aja cukup. Lalu kita tambahin ovalet atau kelembut kue. Jadi semua ini harus kita lakukan di awal. Ini namanya wet ingredients ya. Lahan-bahan basahnya terlebih dahulu. Oke. Sudah. Lalu tinggal kita kocok. Jadi Philips 10 Mixer ini gak cuma bisa dijadikan standing mixer seperti ini. Tapi bisa juga dijadikan hand mixer. Jadi bisa aja dari waktu dicopot. Seperti ini. Ini bisa kita aduk dan menggunakan tangan. Kalau kamu pakai standing mixer-nya. Oke. Tinggal diatur kecepatannya. Ini kita pakai kecepatan tinggi. Nomor 4. Wuh. Canggih ya. Bisa muter sendiri. Jadi udah pasti rata nanti. Jadi warna yang kita inginkan itu sampai warnanya pucat. Sekarang kasih warna kuning tua. Tuh canggih banget. Jadi jangan khawatir gak rata. Udah pasti rata. Dan teraduk dengan sempurna. Dan sekarang kita masukkan gulanya. Kalau mau pakai brown sugar juga boleh. Supaya lebih sehat. Dan kalau misalnya mau kadar gulanya lebih sedikit juga boleh. Atau pakai madu juga gak apa-apa. Lalu kita aduk kembali. Nah, ini dia. Warnanya sudah pucat seperti ini. Saya harus menunjukkan ya kayaknya. Saya cuma mau menunjukkan warnanya aja. Oke. Sekarang kita masukkan kepung kerigunya secara bertahap. Supaya rata. Dibagi dalam 3 tahap. Lalu diaduk lagi sebentar. Kecepatan rendah aja. Lalu tahap kedua. Dan kalau mau bikin kue itu. Ngaduknya itu gak boleh lama-lama. Atau kue yang terlalu dibantet. Lalu diaduk lagi. Lalu tepung terakhir. Dan yang terakhir masukkan margarinnya. Semuanya. Dan juga baking powder. Cukup. Dan sekarang kita aduk menggunakan tangan. Jadi tidak perlu pakai mixer lagi. Kita aduk pakai tangan. Ini supaya hasilnya gak banteng. Karena terlalu banyak proses pengadukan. Mengadukkan. Itu tidak bagus. Oke. Dan apa next selanjutnya? Kalau kamu gak punya oven. Jangan sedih. Ya kan? Sekarang sudah ada Oxon Bread Maker. Ini saya juga baru-baru ini kenal dengan si Oxon Bread Maker. Dan ternyata saya sudah pakai. Dan saya merasakan sendiri manfaatnya. Luar biasa banget. Saya bisa bikin roti sendiri dirumah. Dan biasanya kan kalau bikin roti itu lama. Ribet. Dan begitu harus ada proses steamnya. Ini jangka hotel semua itu compact. Udah ada dalam satu device. Udah ada steamernya. Dan gak cuma bisa bikin roti aja. Bisa bikin cake juga. Bisa bikin selai juga lagi. Jadi makanya buat kamu yang gak punya oven. Dan oven itu kan memerlukan rupaan tempat yang besar. Ya kan? Sementara ini compact banget. Kecil. Bisa dibawa kemana-mana. Ini bisa dibawa piknik kali ya. Kayak rice cooker. Dan bisa dicolokin dimana aja. So, ini handy banget sih. Ini buat saya. Ini alat dapur masak ini. Alat dapur 2016 yang kayaknya wajib punya. So, ini adonannya sudah selesai. Sekarang kita tinggal tuang ke dalam Oxon bread maker. Dengan pilihan banyak banget. Ini bisa bikin French bread. Bisa bikin cake. Bisa bikin roti. Roti manis. Roti tawar ya. So, nah disini tuh sudah ada pan-nya. Pan khususnya untuk menguang adonan. Kita masukkan semuanya. Jangan khawatir. Karena alat ini, ini dia akan tercantur semuanya. Karena alatnya tercantur banget. Nah sekarang kita tinggal masukkan coklat cairnya. Buat ngiptain ulir-ulir gitu. Ya. Efek marmernya. Tuh, pijak. Ini kalau gak ada yang nonton ini saya jelaskin. Ini desainnya desainnya desainnya. Karena ada yang nonton jadi saya gak nonton. Lalu kita bikin ulir-ulir. Pakai tusuk sate. Tuh ya. Buat menciptakan. Nah sekarang tinggal langsung masuk si mesin ajaib ini. Dan kita tinggal pilih menu untuk memanggangnya. Jadi, pilih dulu. Ini kan ada nomor 1 sampai 12 tuh. Kita pilih yang cake nomor 7. Nomor 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terus, ini 1LB dan 1.5LB ini adalah berat. Ya, jadi kalau cake itu tidak perlu. Ya, langsung deh diornin. Dan nanti dalam waktu yang sangat singkat, cake kamu sudah jadi. Keren banget deh. Ini berguna banget. Apalagi buat kamu yang berkebutuhan khusus. Punya teman atau saudara yang gluten intolerance. Atau misalnya cuma makan roti yang gluten free. Ya kan? Ini bisa banget. Jadi gampang banget pakai mesin ini. Kamu bikin aja nanti buatan kamu sendiri yang gluten free. Daripada beli di luar. Dan juga kan roti gluten free kan emang susah kan ngedapetinnya. Jadi beli aja alat ini. Mumpung lagi. BISKON! Online Revolution dari Lazada. Pokoknya mau anfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, tadi saya udah menungkapi. Sekarang saya lagi nunggu cake saya janti. Kita intip yuk ayam wokunya seperti apa. Dari tadi, saya siap di lapar nih. Kita lihat yuk. Lazadians, penasaran gak sih ayam wokunya seperti apa? Kalau dari baunya sih. Udah kecium kok, walaupun ketutup juga. Saya masih bisa nyium sedikit banget ya kan. Aroma-aroma wokunya. Kita lihat yuk. Kita buka. Mantep banget. Uh, lala. Sekarang, ya kita kasih kemangi. Tadi kan saya bilang kemangi itu selalu di akhir. Dan juga tambahin daun bawang. Jangan lupa, ini saya pakai clever cutter. Memang clever atau alias pinter. Karena udah ada talenan imut ini loh. Dan juga gunting tajam stainless steel. Sekarang tinggal saya potong. Dan bawangnya. Praktis. Sekarang tuh kalau masak. Udah banyak. Didukung oleh peralatan-peralatan luar biasa. Dan sekarang udah masuk di mulai kan. Dapetin di mana. Dulu di Lazada aja. Juga gak perlu lagi alasan. Aduh gak punya waktu ya kan. Mau ke mall belanja. Udah sekarang kalau mau belanja online shopping. Ingat ya, Lazada. Yuk, sekarang tinggal plating. Lihat deh. Ayamnya. Ini bumbunya meresap dengan sempurna. Lihat deh. Ini ayam kampung ya. Suka banget ayam kampung kan. Lihat, gurih. Bumbunya. Ini sih kalau digigit. Pasti lepas sih dari tulangnya. Dagingnya. Yuk, sekarang. Kita plating. Tindak sini. Bayang gak sih? Kayaknya bakal nambah. Baiklah, segitu aja. Boleh tambahin lagi zon ke maninya. Sekarang boleh kalau masih mau digampis lagi. Ini. Ini adalah hidup cabut. Coba. Manis aja sih. Look at that. It looks so yummy. Oke. Ini dia. Ayam roku. Ala Chef Citra. Look at that. Ini baru jadi satu. Karena ini panas. Shhh. Nah, peter. Hasil jadinya kayak gini. What's up? Keren ya. Ternyata semua orang bisa loh. Sebagai bisa jadi bread maker. Bisa jadi cake maker. Sekarang kita potong-potong. Yuk. Dan akhirnya lasadian. Saya senang sekali. Karena hari ini dengan waktu yang singkat. Saya sudah dibantu oleh home appliances dan peralatan. Memasak yang cukup canggih. Seperti yang kamu sudah tahu. Tadi kita sudah masak ayam wokul. Marble cake. Dan juga kopi ala cafe. Dengan bantuan devices yang luar biasa. Aku juga bisa masak sini. Kamu juga bisa. Dan langsung semua diantar rumah peralatan-peralatan itu. Jangan lupa belinya hanya di Lazada ya. Manfaatin kesempatan belajar online revolution ini. Karena datangnya gak cuma sebulan sekali. Ini datangnya aduh. Ibaratnya cuma setahun sekali. Lebih penting nih daripada hal yang raya ya kan. Discount, discount, discount. Tadi ayam wokunya sudah dibantu oleh peralatan-peralatan dari Fitbook ya. Tuh, yummy kan. Tadi sudah pakai minyak kelapa dari House of Organic juga. Garam dari Javara. Pokoknya mantep deh ya. Kamu bisa nih bikin kayak gini. Asal didukung dengan peralatan masak yang canggih juga. Terus ada marble cake. Aduh, ini alat pembuat cake atau pembuat roti. Kesayangan saya Oxon Breadmaker. Luar biasa banget. Ini langsung instan. Gak perlu punya oven. Kamu bisa mendapatkan cake. Dan roti dengan tekstur yang kamu inginkan. Dengan rasa yang kamu mau. Jadi kamu bisa certified breadmaker. Jadi certified cakemaker di rumah sendiri. Dan last but not least. Untuk melengkapi gaya hidup kamu. Ya kan. Minum kopi ala cafe. Siapa sih yang gak suka? Dengan bantuan dari Pes Cafe Dolce & Bisto. Ini cappuccino. Tadi saya sudah coba minum mocha. Dan sekarang saya mau minum cappuccino. Jadi saya seneng banget nih. Karena ternyata saya bisa membagikan ilmu. Dengan didukung oleh peralatan masak yang luar biasa. Sekali lagi, online revolution. Manfaatin kesempatan ini untuk bikin wishlist kamu sepanjang mungkin. Lengkapin dapur kamu dengan devices atau home appliances yang kamu inginkan. Yang dari dulu tuh desire banget. Pengen belajar itu. Tapi belum sempet. Atau kapan ya diskonnya? Nah sekarang gak perlu tunggu. Macem-macem lagi. Sekarang juga langsung ya kan. Draus. Dan masukin ke wishlist. Saya pun demikian. Karena saya juga punya wishlist-wishlist tersedia. Thank you so much Lezada. And thank you for watching Lezadian. Saya Chef Citra. Jangan lupa untuk belajar dan tetap untuk online. Selamat belajar dan selamat memasak. Ciao!